kelas 5 tema 6 panas dan perpindahan subtema 1 suhu dan kalor pembelajaran 1 bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak ibu semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat nah pembelajaran online kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor sebelum membahas suhu dan kalor sebelumnya ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat? nah sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang pertama yaitu sumber energi panas ada yang tahu sumber energi panas terbesar itu apa? ya yaitu matahari kemudian yang kedua kita sudah membahas mengenai perbedaan suhu dan panas nah setelah itu dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai percobaan untuk membedakan suhu dan kalor nah pembelajaran kali ini akan membahas percobaan untuk membedakan suhu dan kalor disimak baik-baik ya kemudian kalian coba praktekkan kembali di rumah semangat nah sebelum kita melihat percobaan untuk membedakan kalor dan suhu perhatikan terlebih dahulu gambar berikut nah disini gambar pertama ada jemuran yang sedang dijemur di bawah kinar masa hari kemudian gambar kedua sedang memanaskan air itu menggunakan api kira-kira apa ya perbedaan kedua gambar tersebut nah perbedaan kedua gambar tersebut gambar pertama itu sama memerlukan energi panas namun energi panas yang bersumber dari matahari sedangkan gambar yang kedua itu menggunakan energi panas yang bersumber dari api nah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai suhu dan kalor kita simak berikutnya nah suhu apa yang dimaksud dengan suhu suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda kemudian nah selanjutnya yaitu kalor ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalor kalor atau panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah nah itu yang dimaksud dengan kalor untuk lebih membedakan antara suhu dan kalor kita akan menyimak video percobaan berikut disimak baik-baik ya setelah kalian menonton percobaan ini kalian coba praktekkan percobaan ini di rumah oke silahkan disimak baik-baik percobaan satu alat dan bahan pirin atau wadah lainnya lilin gelas plastik kosong gelas plastik berisi air korek api cara membuat pertama tambah letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek ambil gelas plastik kosong dan dekatkan di atas api lilin perhatikan apa yang terjadi gelas menjadi meleleh dan bolong mengapa gelas menjadi bolong karena plastik tidak bisa menyerap atau panas sehingga akan meleleh selanjutnya ambil gelas berisi air dekatkan gelas berisi air di atas api lilin perhatikan apa yang terjadi gelas plastik tidak meleleh dan tidak berubang mengapa bisa terjadi karena kalor atau panas dari api lilin akan diserap oleh air sehingga plastik tidak akan meleleh atau berubang dan karena air menyerap kalor maka suhu air lama-lama akan meningkat percobaan kedua alat dan bahan tering tering wadah lainnya lilin gelas kaca air berwarna orec 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 api cara membuat menyalakan lilin di atas piring selanjutnya tuangkan air berwarna ke dalam piring ambil gelas kaca tutup lilin yang menyala dengan gelas kaca terhat perhatikan apa yang terjadi api akan mati dan air akan naik ke dalam gelas mengapa hal itu dapat terjadi api yang akan padang akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran tadi menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi apakah kalian sudah menonton percobaan tadi bagaimana percobaannya seru bukan nah tugas kalian adalah mengulang percobaan tersebut di rumah ya setelah melakukan percobaan buatlah laporan hasil pengamatan dengan mengisi LKS halaman 13 semangat selanjutnya coba bacalah teks eksplanasi yang terdapat di LKS bagian yang mana bu nah kita lihat bagian yang ini ya ini terdapat di LKS tematik nah selanjutnya buatlah ringkasan dari teks tersebut di buku tugas nah teks ini berada di LKS tema 6 halaman 5 kerjakan dengan semangat oke mungkin itu saja untuk pembelajaran online pertemuan ini semoga kalian bisa mengerjakan semua tugasnya dengan semangat ya sampai bertemu lagi di pembelajaran online selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati